4, 3, 2, 1, yuk! Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, hadirin, dan saudara-saudara yang hadir dalam acara ini, dimanapun Anda berada. Mari kita memulai acara ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak General TNI Purnawirawan Luhut Binsat Panjaitan MPR. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Kartato MMT MBA. Yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Otoritas Jasa Keuangan. Yang terhormat Bapak-Bapak Duta Besar Republik Indonesia, hari ini dia beliau hadir. Duta Besar Indonesia untuk China, Bapak Johari Orat Mangun. Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Bapak Ibnu Hadi. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pranoto. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Bapak Temwono. Yang saya hormati dan yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia, Bapak Iwan Setiawan Lukminto. Yang terhormat Ketua Umum Kadin, Bapak Rosan Perkasa Roslani. Yang terhormat Ketua Umum Apindo, Bapak Haryadi Sukamdhani. Yang terhormat Ketua Umum BPP Hidmi, Bapak Mardhani Mamik. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Umum Asosiasi yang terkait dan hadir pada hari ini. Dan para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Berserta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, atas nikmat dan hidayah yang dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita tetap dapat berkumpul pada hari ini dalam acara webinar ekonomi dengan tema Economic Outlook 2021, The Year of Opportunity. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Emiten Indonesia, bekerjasama dengan Kadin, Apindo, dan Hibni. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang kami hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan doa, kemudian penyampaian sambutan dari Ketua Umum AEI, Ketua Umum BPP Hidmi, Ketua Umum Apindo, dan Ketua Umum Kadin. Keempat, penyampaian keynote speech dari yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang pada hari ini akan diwakilkan kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak General TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaita. Kelima, penyampaian materi dan dinara sumber kita, Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Doktor Insinyur Air Langga, Hartato MMT MBA. Dan keenam adalah sesi tanya jawab, dan yang akan dipandu oleh moderator, dan akan ditutup nanti setelah sesi tanya jawab. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dimanapun Anda berada, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dimedian lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Muziek Kuisi Trederah Menteri Koordinator Bidang Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! 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 atau MMT MBA, rekan-rekan asosiasi saya, Ketua Umum Kadin Bapak Rosan Perkasa Rosrani, Ketua Umum Apindo Bapak Haryati Sukamdhani, dan Ketua Umum BPP HIPMI Bapak Mardhani Mamaming. Yang saya cintai, Bapak-Ibu Direksi atau Perwakilan Anggota Asosiasi Emiten Indonesia dan perusahaan tercatat, teman-teman pengurus Asosiasi Emiten Indonesia yang saya banggakan. Hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini, yang saat bahagia ini, kita dapat bersama-sama berkumpul pada acara web minar nasional dengan tema Ekonomi Outlook 2021, The Year of Opportunity, dalam rangka menggelorakan semangat peringatan Hari Sumah Pemuda di tahun 2020 ini. Namun, dengan keterbatasan fisikal jarak, tetap tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti acara siang hari ini. Kedua, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Jokowi yang diwakilkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Lieutenant Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, meluangkan waktu dapat menjadi keynote speaker di acara siang hari ini. Kami sangat bangga, bahagia, dan termotivasi atas kehadiran Bapak. Hadirin yang berbahagia, di saat COVID-19 yang penuh ketidakpastian, bencana pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk melakukan banyak modifikasi atas rencana yang telah kita susun tahun ini. Tidak terasa hari ini kita sudah hampir berada di ujung tahun 2020. Tahun 2020 bisa dibilang menjadi tahun yang terberat dan penuh tantangan selama beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 hingga saat ini diproyeksikan minus 2,9 persen, sampai dengan minus 1 persen, meski begitu membaik dibandingkan dengan kuartal 2 di minus 5,32 persen. Perbaikan ini juga bisa kami lihat di pasar modal. IHSG sempat menyentuh level terendah tahun ini di 3.937 pada bulan Maret, dan saat ini IHSG telah menunjukkan perbaikan ke level 5.099 dengan bisa menjadi indikator kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi ke depan berdasarkan data Bursa Efek Indonesia. Hingga akhir September tahun ini jumlah pasar modal pun meningkat signifikan, lebih dari 31,9 persen year-to-date, dipanding tahun lalu menjadi sebanyak 3,27 juta investor dan berpotensi tembus 3,5 juta di akhir tahun. Kami percaya perbaikan ini tidak lepas dari berbagai ketepatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus menstimulus ekonomi dalam negeri dan juga upaya Bapak Presiden yang tulus di saat membuka Bursa Saham IDX Perdana tahun 2020 tanggal 2 Januari yang lalu untuk selalu mengutamakan pembenahan good corporate governance atas perlindungan para investor dan para emiten di dunia capital market ini. Hadirin yang berbahagia melihat kegiatan pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan cukup memberi dampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun berat hal ini harus kita lakukan dan kita taati dengan tertib agar kita dapat segera bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami dari Asosiasi Emiten Indonesia secara langsung melihat dan merasakan turunnya kinerja sebagian emiten, khususnya bagi beberapa sektor. Namun kami percaya, pemerintah akan mengambil langkah cermat menghadapi hal ini sehingga terus meningkatkan beberapa kebijakan yang telah ditempuh pemerintah dalam berbagai bidang kesehatan, sosial ekonomi, dan keuangan. Salah satu kebijakan mendasar dalam rangka pemerintah diambil pemerintah. Kami menyambut positif dan menyakini bahwa kebijakan ini adalah bentuk usaha dari pemerintah untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi, bukan hanya saat pandemi namun jangka panjang. Kami percaya bahwa Undang-Undang ini berpihak kepada seluruh masyarakat Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan besar, sekaligus membangkitkan ekonomi nasional. Sesuai dengan tema hari ini, Ekonomi Outlook 2021, The Year of Opportunity, kami percaya bahwa akan semakin banyak ruang pertumbuhan yang bisa dinikmati oleh segala sektor, termasuk pada iklim pasar modal tanah air yang saat ini mempunyai market kapital sekitar Rp 6.000 triliun dan tidak mustahil market kapital kita akan menjadi Rp 10.000 triliun sebelum 2025. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya sebagai Ketua Umum AEI baru periode 2020-2023 sehingga bersama pengumurus baru akan bersinergi makin produktif. Dengan regulator dan pemerintah, saya mengajak terus bekerja sama, merapatkan barisan, bahu-membahu, dan saya juga menghimbau kepada seluruh emiten, pelaku usaha lainnya, dan para regulator di bawah arahan pemerintah. Marilah kita tetap optimis dan yakin bahwa prospek dan kesempatan masih terbuka lebar di masa depan. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum berakhir sambutan saya, kami berharap acara ini dapat menghasilkan sesuatu yang membawa angin segar dan kebaikan bagi kita semua selaku pelaku usaha. Kami meyakini potensi resursis Indonesia sangat besar, dapat diaktualisasikan menjadi nilai ekonomi yang tinggi. Marilah kita mendengarkan dan mengikuti dengan seksama informasi dan pesan-pesan dari Bapak Presiden lewat Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan juga Bapak Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, sehingga kita dapat menangkap setiap peluang dan yang terbuka dan beradaptasi dengan baik atas setiap tantangan yang kita hadapi. Salam Sumpah Pemuda Satu Tanah Air Satu Bangsa Satu Bahasa Salam Kebangsaan Salam Indonesia Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swasti Astu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Bapak Insinyur Joko Widodo atau yang diwakili oleh Bapak Luhut Baisar Panjaitan, Mengko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dan yang saya hormati Senior saya Bapak Air Langga Hertanto Artarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menjadi keynote speaker. Dan yang saya hormati Senior saya Bapak Haryadi Sukamdani, Ketua Umum APINDO. Dan Senior saya Bapak Arosan Perkasa Rosliani, Ketua Umum KADIN. Dan yang saya hormati Bapak Iwan Setiawan Lukiminto, Ketua Umum AEA. Dan serta Bapak Ibu dimanapun berada yang menghadiri acara virtual Jumini. Puji syukur kita panjatkan karyat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, memberikan kita kesempatan untuk berkumpul. Dalam acara kali ini, dalam Outlook 2021, The Year of the Openity, adanya pandemik COVID-19 ini sungguh sangat menimbulkan gangguan ekonomi yang signifikan. Baik di dunia dan di Indonesia. Selain berdampak pada kesehatan, dampak berat lainnya terhadap lapangan kerja dan penghidupan. Terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rantan termasuk para pelaku usaha juga terkena imbasnya. Yang terpenting dalam kondisi ekonomi yang sedang tak menentu ini adalah bagaimana bisnis para pengusaha yang bertahan dan PHK yang tidak dilakukan. Bagaimanapun program pemulihan ekonomi nasional dengan melindungi dunia usaha sangatlah penting. Untuk saat ini, terutama teman-teman di HIPMI, yang sektor usahanya beragam dan tersebar di seluruh negeri, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan komitmen dan kebijakan pemerintah untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara penghasil menengah, middle income trap. Setiap tahunnya terdapat sekitar 3 juta anak muda yang membutuhkan pekerjaan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dukungan untuk memajukan UMKM di Indonesia dalam hal kemudahan perizinan. Perlindungan UMKM kemudahan mendapatkan fasilitas pembiayaan. Kemampuan menyerap tenaga kerja memberikan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar dan jaminan kredit. Indonesia sedang menuju puncak bonus demografi. Pada tahun 2035, di tahun tersebut, 70 penduduk kita merupakan pemuda usia produktif yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian bangsa. Dimana dengan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, banyak pengusaha-pengusaha baru yang akan keluar dan akan hadir melalui memajukan UMKM yang kerjasama dengan pengusaha-pengusaha besar. Negara kita merupakan salah satu pasar terbesar dunia dengan 250 juta penduduk di Indonesia. Jangan sampai kita memiliki label negara konsumtif saja karena penduduknya enggan menjadi produktif. Semoga dengan berkumpulnya, para pelaku usaha dan pemerintah seperti acara saat ini mampu memberikan dampak yang signifikan pada masa yang sedang kita hadapi bersama ini. Sebagai bangsa yang besar, kita harus menguatkan solidaritas dan kemampuan saling bekerjasama demi kepentingan nasional. Mari kita jaga dan tingkatkan produktivitas serta optimisme untuk membawa Indonesia lebih maju, adil, dan maklum. Sekian dari saya, Wabilai Topik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Mardhani Mami, Ketua Hidmi yang telah memberikan sambutan dan pencerahannya pada akhir-akhir ini. Bapak-Ibu hadirin yang kami muliakan, hari ini akan ada dua sambutan lagi yang luar biasa. Setelah itu dengan kita, berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Apindoh, Bapak Haryadi Sukamdhani. Kepada Bapak Haryadi Sukamdhani, waktu sudah tepat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, Bapak Presiden Rp Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Bapak Jendral Punawirawan, Luhut Binsar Panjaitan. Yang kami hormati, Bapak Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartbanko, yang kami hormati, Duta Besar Indonesia untuk China, Bapak Johari Orat Mangun, yang kami hormati, Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Bapak Ibnu Hadi, yang kami hormati, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Bapak Surya Pratomo, dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Bapak Hermono, serta rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, Bapak Ketua Umum Kadin, Bapak Rosanto Selani, Ketua Umum Hibni, Bapak Mardani Maming, dan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia, Bapak Iwan Setiawan Peminto. Bapak dan Ibu, para hadirin yang berbahagia, kami ingin menyampaikan pertama-tama apresiasi kepada Asosiasi Emiten Indonesia, Apindo, Kadin Indonesia, dan Hibni, yang sekarang bersama-sama menyelenggarakan kegiatan webinar pada hari ini dengan tema Output 2021, The Year of Opportunity. Tentunya di tahun 2021, banyak harapan yang akan kita gantungkan, mengingat selama sepanjang 2020, seperti tadi Pak Iwan, Luf Minto menyampaikan dengan tahun terberat, selama kurun waktu 20 tahun terakhir ini, setelah kita mengalami krisis keuangan pada tahun 1958. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di akhir tahun 2019, Apindo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 adalah sebesar 4,9 sampai dengan 5,1 persen. Yang proyeksinya adalah lebih rendah dari pemerintah, yaitu 5,1 persen. Namun demikian, setelah terjadinya pandemi, maka semua proyeksi tersebut menjadi zirna. Dan bahkan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2020 adalah minus seperti diproyeksikan oleh lembaga dunia seperti IMF, sebesar minus 3 persen, di Bumorgan minus 1,1 persen, dan ekonomi seperti di Indonesia minus 2,2 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 diperkirakan adalah minus 0,4 persen. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ekonomi Indonesia sangat mengendalkan konsumsi untuk ada 56 persen, dan pengeluaran pemerintah sebesar 6 persen. Sedangkan dari investasi dan ekspor-import hanya sekitar 37 persen. Data terakhir BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus 5,32 persen. Tentu ini adalah tantangan untuk kita semua bagaimana kita menghadapi 2021 nantinya. Bapak dan Ibu sekalian, untuk memperbaiki aktivitas usaha di tahun 2021, APINDU merekomendasikan sejumlah hal agar menjadi perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah, khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Penerapan protokol kesehatan secara tepat di lingkungan kerja, baik swasta maupun pemerintah, menjadi new normal tidak saja di lingkungan kerja saja, namun juga di masyarakat luas. Hal ini perlu kami sampaikan karena kunci daripada pemulihan kita adalah bagaimana kita bisa mengendalikan penyebaran daripada virus atau COVID-19 ini. Dan untuk penerapannya diharapkan berjalan seiring dengan dimulainya aktivitas perekonomian masyarakat untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Dan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dunia usaha mengharapkan percepatan penyerapan anggaran bantuan sosial dan stimulus ekonomi. Peran dana dari pemerintah yang bersumber dari pajak dan penghasilan negara, bukan pajak, sangat diperlukan untuk belanja masyarakat agar ekonomi tetap bergerak. Namun demikian, kita juga memahami bahwa pajak tersebut juga pada kenyataannya pada saat ini adalah sulit untuk dapat digalang atau dikumpulkan seperti halnya pada saat normal. Oleh karena itu, kami memahami bahwa pelonggaran defisit adalah salah satu cara untuk menjaga agar kita tidak mengalami kondisi yang lebih terkrosok lagi. Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian, relaksasi kredit perbankan sebagaimana diatur dalam POJK nomor 11 tahun 2020 dan POJK nomor 14 tahun 2020 telah berjalan dengan cukup baik, sehingga dapat membantu arus keuangan perusahaan di masa pandemi. Diharapkan kemudahan relaksasi kredit perbankan ini dapat berjalan lebih lancar dan menjadi standar di semua lini perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan, terutama untuk bantuan modal kerja bagi usaha-usaha yang sedang melakukan pemulihan. Di lain pihak dunia usaha juga, diharapkan tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan pengaturan dalam POJK tersebut. Apindo mengharapkan agar OJK dapat mempertimbangkan perpanjangan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK nomor 11, yaitu yang seharusnya berakhir pada bulan Maret 2021 dapat diperpanjang untuk kurun waktu satu tahun atau dua tahun ke depan. Karena kami memahami bahwa tidak mungkin dalam waktu satu tahun akan terjadi pemulihan. Dan pada saat ini Bapak dan Ibu sekalian untuk beberapa bank itu memang mengalami juga kesulitan yang sangat mengganggu proses daripada pemulihan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober secara khusus yaitu pada kluster ketanaga kerjaan dapat diharapkan untuk meningkatkan akses pencari kerja mendapatkan pekerjaan, mendukung industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah di tahun 2021 dan selanjutnya. Industri padat karya yang pada umumnya berbasis teknologi rendah yang masih sangat diperlukan oleh Indonesia mengingat rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada yaitu 57 persen dari angkatan kerja kita adalah tamatan SMP atau SLTP ke bawah. Dan tingginya angkatan pengangguran terbuka yaitu 7 juta orang. Oleh karena itu kami dapat memahami dan mendukung sepenuhnya upaya untuk kita melakukan penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dan untuk itu kami juga berharap bahwa upaya ini dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dan secara khususnya adalah bagi rekan-rekan serikat pekerja, serikat buruh untuk dapat melihat dalam konteks yang lebih objektif bahwa bangsa kita sangat memerlukan investasi untuk memperluas tamatan kerja tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berdasarkan catatan yang kami miliki bahwa ada kurang lebih 100 juta orang yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Yang tentunya hal ini adalah merupakan catatan bahwa masih ada jumlah yang besar dari masyarakat kita yang secara kemampuan ekonominya masih harus dibantu oleh negara. Tentunya ini menjadi prioritas untuk dapat disalurkan atau untuk dapat ditingkatkan menuju akses lapangan kerja yang lebih baik yaitu lapangan kerja yang dalam kategori adalah pekerja formal. Bapak dan Ibu sekalian, pembahasan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini akan dilanjutkan dengan pembahasan di peraturan pemerintah dan juga di peraturan presiden. Oleh karena itu kami berharap pembahasan yang akan dilakukan ini tidak akan ada reduksi terhadap substansinya dan juga kami berharap bahwa dalam pembahasan ini juga akan menyelesaikan hal-hal yang masih belum jelas atau masih dirasakan masih menjadi hambatan di dalam tujuan dari pemerintah atau tujuan negara untuk membebaskan hambatan dalam regulasi dalam penciptaan lapangan kerja tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian juga dengan usaha mikro, kecil, menengah kami juga berharap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat memberikan dorongan dapat memberikan iklim yang lebih baik bagi penciptaan lapangan kerja di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, mencermati kondisi penyebaran COVID-19 sampai dengan saat ini dan juga memperkirakan kecepatan pemulihan ekonomi di tahun depan, maka kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah akan berkisar pada posisi terendah 2,5% dan tertinggi adalah 5,5%. Tentunya hal ini sangat tergantung pada saat nanti bagaimana kita mendapatkan vaksin yang akan diberikan oleh pemerintah pada bulan November efektivitas daripada vaksin tersebut. Bapak dan Ibu sekalian tentu kita juga tidak hanya bisa berharap dari vaksin tapi juga kita harus berharap dari usaha kita sendiri seperti yang kami sampaikan di depan untuk menjaga protokol kesehatan kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dan kami mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga akan ada hal-hal yang dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Wabilahi Taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Aryadi Sukamdhani, Ketua Umum APINDO yang telah memberikan sambutan pencerahan dan motivasinya bagi bangsa Indonesia untuk terus maju memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, masih ada satu sambutan lagi yang harus kita ikutin dan ini akan menjadi satu sambutan terakhir sebelum nanti narasumber dan keynote speech akan memberikan paparannya. Bapak Ibu sekalian kita persilahkan Ketua Umum Kadim yang terhormat Bapak Rosan Perkasa Rosani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 dari akibat COVID-19, baik dari segi kesehatan maupun dari segi perekonomian. Tetapi tentunya itu tidak akan mengurangi semangat kita, sikap positif dan optimisme kita dalam rangka kita menghadapi COVID-19 ini. Karena kita mengetahui secara pasti, insya Allah COVID-19 ini suatu saat akan berakhir dan kita harapkan pada tahun mendatang yang dimana insya Allah vaksin juga sudah akan ditemukan akan mengurangi faktor dari ketidakpastian atau uncertainty selama ini yang telah berjalan akibat dari COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bersama juga berdasarkan Kementerian Keuangan, perekonomian Indonesia pada akhir tahun 2020 ini akan mengalami kontraksi antara minus 0,6 persen sampai minus 1,7 persen. Dan tentunya ini juga akan berdampak terhadap banyak hal, terutama peningkatan faktor kemiskinan, peningkatan unemployment atau pengangguran. Kita ketahui bersama pengangguran sekarang terbuka sudah 7 juta dan diperkirakan akan menambah 5 sampai 6 juta akibat dari COVID-19 ini sehingga total akan menjadi 13 juta. Dan kita lihat juga dari angka-angka perdagangan kita dengan 10 trading partner terbesar kita semuanya mengalami kontraksi, walaupun kontraksi dengan China dan US relatif tidak besar tetapi tetap kontraksi. Kita lihat juga di industri rata-rata juga mengalami penurunan atau kontraksi dari 15 faktor industri hampir semua mengalami kontraksi walaupun di bidang yang paling besar seperti pertanian masih mengalami pertumbuhan walaupun relatif sangat kecil. Dan kalau kita lihat juga pada kesempatan ini pemerintah pun sudah mengantisipasi ini dengan meluarkan paket stimulus yang kurang lebih 695,2 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat alhamdulillah akhir-akhir ini penyerapannya terutama untuk bantuan sosial dan UMKM sudah meningkat secara signifikan. Pada hari ini sudah mencapai untuk Bansos terutama, sudah mencapai 80 persen dari total budget yang kurang lebih 203 triliun. Dan untuk UMKM sudah mencapai 74 persen dari total 123 triliun. Dan ini sangat penting karena UMKM kita ketahui bersama menyumbangkan kontribusi terhadap PDB kita, terhadap ekonomi kita kurang lebih 60 persen. Dan juga penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi kurang lebih mencapai 96 persen atau 116 juta dan juga berkontribusi ekspor kurang lebih mencapai 14 persen. Dan tentunya stimulus-stimulus lain sudah berjalan dengan baik, terutama untuk ultramikro sebesar 2,4 juta yang sudah diberikan kepada 9 juta orang dan akan ditingkatkan sampai 12, bahkan 15 juta orang. Subsidi bunga juga sudah diberikan dan penjaminan kredit untuk UMKM melalui Askrindo dan Jamkrindo juga sudah berjalan dengan baik di beberapa bank. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Kalau kita lihat memang di tengah tekanan perekonomian ini, secara mantuman atau bulan ke bulan itu sudah boleh membaik. Walaupun kalau kita lihat dibandingkan dengan year on year atau tahun ke tahun memang masih mengalami penurunan yang signifikan. Kita lihat dalam berapa 2-3 bulan terakhir ini, PMI sudah meningkat di atas 50 persen walaupun sekarang turun sedikit lagi. Penjualan mobil, penjualan motor, consumer confidence, business activity, index, semuanya sudah mulai meningkat. Tentunya kita harapkan, kita tahu pada kuartal kedua kemarin merupakan titik paling rendah yang di mana kita berkontraksi pertumbuhan 5,3 persen. Kita harapkan di kuartal kedua ini, walaupun masih berkontraksi antara minus 2 sampai minus 3 persen, tapi kita harapkan di kuartal keempat sudah memasuki pertumbuhan yang lebih baik lagi. Jadi, all and all, kita lihat bahwa kita mempunyai tren yang positif dan insya Allah ini akan dilanjutkan pada tahun 2021 karena baseline kita memang sudah sangat rendah pada saat ini dan kita melihat pertumbuhan pada tahun 2021 angka dari kami angka antara 3 sampai 4 persen. Dan sebagai penutup, saya juga sangat mengapresiasi sekali pemerintah dan juga DPR yang telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law yang merupakan fondasi yang sangat baik yang diletakkan untuk pembangunan perekonomian kita ke depan dalam rangka kita menunjang perekonomian yang berkelanjutan, berkesenambungan, dan juga berkualitas. Dan ini pun sudah diapresiasi dan dipuji oleh banyak instansi pemerintah luar lainnya seperti Bank Dunia, seperti Moody, Fitch, Asian Development Bank, semua mengapresiasi bahwa langkah yang dilakukan ini adalah suatu reformasi struktural yang sangat luar biasa yang akan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan kita ke depan dan insya Allah ini akan bisa berjalan dengan baik. Tetapi kembali lagi memang kuncinya kita harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang tepat sehingga masyarakat secara kekuatan mengetahui dengan pasti bahwa isi dari Omnibus Law ini adalah untuk kepentingan kita kesemua rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Tiba-tiba saatnya kita mendengarkan pesan-pesan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Jendral Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan. Kepada Bapak Jendral TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta menyampaikan outlook 2021, the year of opportunity, tanggal 21 Oktober ini. Saya mulai dengan ketegangan global meningkat pada dekade terakhir ini. Kita lihat di sini khususnya antara Amerika dengan Tiongkok dalam trade warnya, walaupun di lain ada perang di Armenia dengan Azerbaijan. Jadi memang ini satu isu yang worth sekali. Dan itu sekaligus tidak ada diperparah dengan adanya COVID-19. Nah COVID-19 ini, slide berikut itu memang adalah satu masalah yang global, yang semua negara tidak ada yang tidak terdampak di sini. Tinggal bagaimana masing-masing negara itu memperkecil dampak terhadap negaranya. Nah apa sebenarnya strategi Indonesia untuk menangan ini? Jadi kita membuat dari tiga strategi utama dalam penanganan COVID-19 di lapan provinsi. Walaupun sebenarnya kami menangani juga provinsi-provinsi yang lain, yang di luar lapan itu, kalau kita melihat ada perkembangan tidak bagus seperti Riau dan Aceh misalnya. Yang pertama kami nemukan bahwa kita harus menangani di hulu, yaitu bagaimana dari kampanye protokol kesehatan secara sistematis di masyarakat. Ini melibatkan berbagai stakeholder, dan itu sekarang berjalan juga dengan operasi justisi, dan ini juga saya kira dalam penegaran protokol kesehatan juga mulai kelihatan buahnya. Tapi secara bersamaan dengan itu, kita juga melakukan testing dan tracing, supaya kita bisa memilah-milahkan yang sehat dengan yang terdampak. Dan kita siapkan di strategi kedua, yaitu karantina. Nah, jadi fasil karantina terpusat disediakan untuk pasien asimptomatik dan ringan, sehingga dengan rumah sakit tidak penuh dan mencegah peneluaran dalam keluarga. Karena kita juga tidak ingin kluster keluarganya jadi masalah. Nah, setiap kota yang memiliki jumlah kasus posit tinggi, itu kita dorong untuk membuat fasilitas karantina. Nah, yang ketiga, strategi kita itu adalah bagaimana manajemen perawatan COVID-19. Supaya kita menghindari, sementara eloknya itu ringan, sedang berat, kritikal, orang itu berhenti di ringan saja, ringan selesai. Karena rata-rata ringan itu hampir 100% sembuh. Itu pengalaman kita sekarang. Itu yang sekarang kita taruh di ismatelit. Nah, sekarang itu seluruh 450 rumah sakit rujukan sudah memiliki obat yang standar. Artinya ada resendivir, ada plasma konservalant, dan sebagainya. Itu sudah sama. Dan kemudian training mengatasinya. Sehingga tidak ada pasien dipindah-pindahkan lagi. Karena pada dasarnya, semua rumah sakit dengan training yang dilakukan, yang kami dapat dari lima organisasi profesi dan tim rumah sakit BUMN, dan kita remuskan itu dalam satu buku panduan yang padu. Nah, dengan pola ini, kita melihat sekarang implementasi standar total laksana klinis perawatan pasien COVID-19 seperti slide ini. Kita lihat banyak standarisasi pelaksanaan itu mulai berjalan. Seperti saya lihat di sini, best practices dari lima organisasi profesi kedokteran. Dan itu diadakan 23 September sampai 2 Oktober. Tapi tadi kami cek, jumlah peserta pun ada yang masih bervariasi seperti yang di kiri. Nah, ini segera kita kejar. Misalnya tadi Papua hanya 12 yang ikut. Kalau Anda lihat di sini, Papua hanya 12. Padahal peningkatan kasus di Papua sekarang itu meningkat yang sebelah kiri ini. Jadi, ini tadi saya minta Menteri Kesehatan supaya ditraining lagi melalui YouTube yang sudah ada. Nah, ini juga pelatihan ini didampingin oleh pakar-pakar dari UI dan UGM. Jadi kita semua satu padu menangani itu. Nah, sekarang penanganan dalam 4 minggu terakhir ini, atau 5, ini sebagai berikut tiap minggu kita evaluasi. Penambahan kasus kematian mingguan di 8 provinsi yang ditugaskan ke saya itu menurun, yang kiri. Kemudian penambahan kasus kematian juga di DKI sebagai model juga menurun, cukup bagus. Jadi per minggu jumlahnya ini. Jadi sekarang kalau Anda lihat, angka itu sudah double digit. Kita berharap kalau bisa itu di single digit. Kemudian di sementara itu Amerika dan Eropa mengalami second wave. Ini perlu kita hati-hati. Makanya nanti ada libur panjang minggu depan. Saya terus terang saja, sangat khawatir. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman menteri, supaya mengingatkan kita juga menjaga protokol kesehatan. Nah, Indonesia juga harus menarik manfaat dari amplifikasi efek COVID-19 ini. Jadi jangan kita lihat hanya ini masalah, tapi juga opportunity buat kita untuk melakukan reformasi dalam berbagai bidang. Seperti misalnya dalam bidang permasyutikal industri, kita harus lakukan. Dan sekarang kita sadar, misalnya penggunaan e-catalog itu harus betul dikedepankan. Kita tidak ingin tergantung hanya pada satu negara. Seperti kemarin waktu India lockdown, kita mau cari obat paracetamol, rendesivir saja tidak ada. Sehingga kita mungkin dari periode itu banyak kita mungkin yang meninggal. Kemudian kalau ekonomi, kalau teman-teman sekalian, ekonomi dengan COVID-19 ini, itu betul-betul memang harus ditata keseimbangannya. Kalau kita lihat kuartal pertama, kita kontraksi, kedua maksud saya 5,3 persen. Dan kemudian pada kuartal tiga ini mungkin sekitar 2,7 persen. Kita kalau dari chart ini saya kira masih lebih baik dari banyak negara-negara lain. Nah ini modal pokok kita untuk nanti kita bisa tumbuh mungkin sekitar 5 persen lebih pada tahun 2021. Tapi kita ini semua juga harus kompak, jadi jangan saling salah menyalahkan. Karena apa yang kita hadapi mengenai COVID-19 ini adalah masalah dunia. Nah itu sebabnya saya tidak setuju, terus terang saja demo-demo itu dilakukan sekarang. Saya berkali-kali ngatakan, jagalah birahi politik kita, karena yang kita lakukan ini dapat menimbulkan kluster-kluster baru lagi. Investasi domestik PMDN menurun dari puncaknya di Q1 2020. Namun peneraman modal asing cenderung flat. Dan sebenarnya dengan kunjungan saya kemarin ke Yunan, Tiongkok, komitmen Tiongkok itu sungguh besar sekali, yang angkanya sekarang belum kami rilis, tapi angkanya menurut saya sangat fantastis yang semua dilakukan B2B. Nah meskipun jumlah proyek meningkat, ini realisasi investasi kalau kita lihat, juga domestic investment juga naik, FDI juga sebenarnya juga cukup bagus. Jadi sebenarnya tidak ada keengganan orang untuk melakukan investasi Indonesia. Kemudian kami minggu ini sudah mencatat beberapa indikator-indikator menunjukkan tanda penguatan ekonomi kita. Jadi misalnya manufacturing, itu juga sudah mulai rebound, penjualan semen, penjualan roda ampat, itu juga sudah kelihatan rebound. Dan kalau momentum ini kita terus bisa pelihara, saya kira akan baik. Pemerintah menyiapkan Rp692 triliun, Rp5 triliun untuk tadi stimulus, seperti yang terbagi dalam slide ini. Sekarang itu yang Presiden minta, mendorong supaya benar-benar, angka ini bisa turun semua di bawah, sehingga terutama seperti UMKM. UMKM itu mencari bagian dari omnibus law, sehingga UMKM ini karena backbone ekonomi kita ada juga di sini, ada 61 juta lebih UMKM, baru 10, sekian juta yang registered atau masuk dari online. Nah ini juga saya kira modal kita. Nah sekarang kita paksa supaya belanja itu melalui e-katalog, dan juga belanja dengan misalnya Bangga Buat Indonesia. Jadi Rp200 triliun dana APBN yang ada dalam pembelian-pembelian barang-barang modal seperti ini, kita berikan dari dalam negeri. Skema PEN untuk dunia usaha, ada dua seperti ini, pemerintah, PMN, BUMN, dan seterusnya ada liap perbaiki struktur permodalan, penugasan khusus PEN. Penjaminannya pemerintah BUMN, Askerindo, Jakrindo, dan seterusnya. Ini saya kira sekarang berjalan. Nah simplifikasi ekspor, itu pengembangan National Logistic Ecosystem, sinkronisasi ekspor-import. Sekarang kita lakukan, di Batam itu misalnya salah satu yang menjadi tempat penting, kita ternyata belum punya green seaport. Sekarang kita sedang kerja di itu supaya jalan. Semua kita masukkan dalam satu, National Logistic Ecosystem ini, untuk maksud supaya orang mengurangi korupsi. Kemudian juga tadi sudah sesinggung, bangga buatan Indonesia, ini sekarang berjalan, tapi kita juga masih belum puas atau sangat tidak puas, karena ternyata KL-KL masih banyak yang belum memanfaatkan ini. Kita akan dorong KL-KL juga untuk belanja sini. Nah sekarang saya masuk kepada sebenarnya apa namanya omnibus, penyederhan regulasi tumpang tindi agar lebih produktif dan efisien. Ini terus terang, jujur, teman-teman sekalian. Saya mulai waktu saya main kopul hukam. Waktu itu saya melihat betapa semberautnya undang-undang peraturan kita. Yang ada sekian puluh itu, satu sama lain seling tumpang tindi atau seling mengunci. Sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar. Akibatnya korupsi tinggi dan kemudian efisiensi juga di mana-mana. Nah waktu itu saya kumpulkan Pak Mahfud, dan juga Pak Jimlia Sidiki, Pak Senwaji, Pak Sofian Jalil, dari kantor saya ada Pak Lambok, untuk mendiskusikan bagaimana caranya. Karena kalau satu persatu undang-undang itu dilakukan revisi, nggak tahu sampai kapan selesainya. Kemudian waktu itulah datang ide dari Pak Sofian di Amerika pernah disebut omnibus. Nah omnibus ini tidak menghilangkan undang-undang, tapi menyelaraskan isi undang-undang itu jangan sampai tumpang tindi atau sekait-berkait saling mengikat dengan yang lain. Nah itu kemudian karena kesibukan sana-sini belum terjadi, baru mulai dibicarakan kembali oleh Presiden akhir tahun lalu. Dan itulah sekarang buahnya sekarang. Jadi itu proses panjang, bukan proses tiba-tiba. Nah sekarang kalau kita lanjut kepada slide berikut, substansi utama omnibus law ini kalau kita lihat itu penerapan berbasis risiko. Di sini saya ingat saya ada 79 undang-undang yang kita lakukan harumonisasi. Dan itu sekarang berjalan dengan bagus. Dan ini konsultasi ke publik juga cukup. Tapi tadi saya usulkan kepada Presiden, ke depannya akan kita masuk semua seperti ini, masuk ke satu website di mana orang bisa akses dan memberikan masukan. Sehingga nanti turunan omnibus law ini untuk PPPP yang akan dikeluarkan itu akan Anda bisa lihat di website. Nah di situ nanti bisa koreksi, bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat itu lebih bagus lagi. Walaupun sungguhnya kemarin itu konsultasi itu juga banyak dilakukan. Tapi mungkin opportunity-nya kurang banyak, tapi dengan nanti kita buka website ini, saya kira itu akan bisa lebih bagus. Kemudian mengenai kesesuaian tata ruang, Anda baca di sini bagaimana kadang-kadang kita berhenti karena tata ruang, persetujuan lingkungan juga, pengintegrasi yang persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha. Andal itu tetap ada untuk keikitan usaha yang terdampak penting, risiko tinggi terhadap lingkungan. Jadi tidak ada sebenarnya yang kita buat, itu akan merugikan kepada pemerintah. Nah yang paling menguntungkan lagi, kalau slide berikut itu sebenarnya UMKM. Tadi sudah saya singgung, ada 61 juta lebih UMKM kita. Nah mereka ini Anda lihat berapa dapat nomor ini, diberikan kemudahan semua. Untuk apa? Ciptakan lapangan kerja. Untuk apa? Supaya dana kita itu tidak melahiri keluar. Kalau teman-teman sekarang melihat selama 7 bulan, kita tidak pergi ke luar negeri, ya ternyata kita juga survive. Padahal untuk berobat, untuk traveling, segala macam itu mungkin bisa 6-7 miliar dolar per tahun. Nah sekarang itu tidak kita lakukan, ya sekarang kita cari. Akhirnya Presiden setuju untuk membuka International Hospital di Bali, Jakarta, dan juga di daerah Medan. Supaya apa? Payride kita berobat dalam negeri. Dan juga kualitas dokter kita, rumah sakit kita akan makin baik. Ada berapa rumah sakit yang sudah kita approach, nanti kita suruh mereka bersaing. Ada dari Mayo Clinic, ada dari Johns Hopkins, ada dari Anderson, ada dari Australia, ada juga dari Singapura, dan sebagainya. Jadi kita silakan saja, sehingga Indonesia itu masuk pada satu era yang betul-betul maju ke depan. Nah mengenai substansi utama omnibus law, klaster kerjaan, sepertinya ini, teman-teman sekalian, saya suka dengar pesangon menjadi isu. Sebenarnya pesangon ada ini, pekerjaan dan buruh mengalami PHK tetap mendapatkan uang pesangon. Uang penghargaan masa kerjaan, dan uang pengganti hak sesuai peraturan perundang-undang. Jadi ini semua jalan. Tidak ada yang tidak jalan. Pekerjaan buruh yang mengalami PHK akan mendapat kompensasi PHK 25 kali upah. Ini kemarin dipersoalkan. Kenapa dari 32 turun ke 25? Mungkin kalau Anda lihat, yang mampu memberikan kompensasi 32 itu enggak sampai 10%, 8%. Yang lain pelari saja mereka. Sekarang kita bikin 19 kali plus 6 dari tadi ansuransi, tapi dijamin kalau kamu tidak bisa mendeliver, pelari bisa di dana nanti yang punya pekerjaan. Juga jaminan kehilangan pekerjaan, ini juga diberikan oleh pemerintah itu sebagai kompensasi dari 32 mungkin ke 25 tadi. Nah waktu kerja juga disesuaikan. Jadi saya pikir, jangan kita terus buruh sangka bahwa ini seolah-olah merugikan buruh. Tidak sama sekali memberikan tambah years. Kemudian mendorong investasi sektor peritas di kesehatan, pilirisasi, pengembangan baterai litium, infrastruktur, dan menurunkan emisi karbon. Ini semua jalan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, satu hal dari Omnibus Law ini lagi yang perlu dicatat adalah soal Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund ini sekarang berproses, dan pemerintah, presiden sudah memutuskan, kita akan mungkin meletakkan kira-kira awal ini 6 miliar dolar. Dan dari 6 miliar dolar, kita berharap negara-negara lain atau institusi-institusi keuangan lain akan menaruhkan dananya di sana karena mereka melihat Indonesia ini adalah negara yang sangat baik untuk investasi. Dan mereka juga membuat di bawah ini ada 6 portfolio yang bisa dimainkan, yaitu infrastruktur, energi, kesehatan, para wisata, Ibu Kota Baru, dan satu lagi ada 6. Nah, itu semua sekarang sedang berjalan dengan baik. Jadi Bapak-Ibu sekalian itulah dari saya bahwa kita semua bekerja secara terukur dan bekerja dengan hati untuk membuat yang terbaik buat Republik Indonesia ini. Menyangkut sekali lagi turunan daripada Undang-Undang Omnibus ini, nanti mungkin perbesok akan dibuat website di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perekonomian. Anda bisa lihat di sana atau rebuk di sana sehingga tidak ada yang mengklaim dia tidak didengarkan pendapatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Bincang Panjaitan atas penyampaian keynote speech hari ini. Dan Pak Luhut, mohon izin mengetahui bahwa jadwal Bapak sangat pendek. Kami, Panitia, berkenan mempersilahkan Bapak dengan hormat untuk berkenan meninggalkan ruang Zoom Meeting atau Bapak masih berkenan berada di ruangan Zoom Meeting, Bapak? Mohon izin, Bapak. Silahkan, saya akan nonton sampai nanti waktunya saya pergi. Terima kasih. Dengan senang hati kami masih akan bersama dengan Pak Luhut Bincang Panjaitan. Terima kasih, Bapak. Bapak-Ibu sekalian dan hadirin yang berbahagia hari ini. Kita bangga Pak Menteri Kemaritiman dan Investasi masih berada bersama kita. Dan acara selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyimak paparan dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Doktor Ingenior Ayrlang Nga Hartato MT MBA dan kepada Bapak Menko Perekonomian kami mohon untuk segera bersiap. Tetapi sebelum Bapak membawa paparannya mohon izin Bapak-Ibu sekalian saya memperkenalkan moderator untuk acara tanya-jawab nanti yang semoga Pak Menko Bidang Kemaritiman Bapak-Ibu sekalian ada permintaan juga barangkali ada rekan-rekan hadirin peserta yang juga akan mempertanyakan sesuatu kepada Bapak Menko Perekonomian Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi kami juga akan persilahkan untuk stand by di chat box ya pertanyaannya ya nanti Bapak moderator kita yang akan membawakan Bapak Menko Ayrlang Nga Hartato juga sudah siap Baik Baik Bapak-Ibu sekalian hadirin yang berbahagia memang hari ini luar biasa dengan kehadiran Bapak Menko dan sekarang kita sampai pada saat untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Menko Bidang Perekonomian Bapak-Ibu Ayrlang Nga Hartato untuk menyajikan pamparannya dan nanti akan dibawakan oleh moderator kami tokoh muda dari Hibni Pak Ajib Hamdani Pak Ajib kami persilahan ke Anda dulu ya terima kasih Pak Danang membawakan dan mengantarkan diskusi kita hari ini dengan sangat luar biasa Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan selamat jatrah semua Bapak Ibu dan rekan-rekan audiens semua tentunya tidak sabar kita untuk mendengarkan paparan arahan dan diskusi lebih lanjut dari Pak Menko Perekonomian dan terima kasih Pak Menko bidang maritim dan investasi yang telah memberikan sebuah pengantar dan membangun optimisme yang luar biasa untuk kita sama-sama menatap tahun 2021 dan izin Pak Menko maritim bidang dan Pak Menko maritim dan investasi dan juga Pak Menko perekonomian bagaimana pada siang hari ini tema yang kita angkat sangat relevan dengan optimisme yang kita bangun bersama-sama ke depannya yaitu outlook 2021 the year of opportunity izin Pak Menko sebelumnya saya sampaikan kurikulum VT dari Pak Menko dan yang menjadi pembicara utama pada siang hari ini Pak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto beliau lahir di Surabaya 1 Oktober 1962 dan beliau sekarang menjadi Menteri Koordinator bidang ekonomi perekonomian Republik Indonesia yang sebelumnya beliau juga menjadi Menteri Perindustrian pada tahun 2016-2016 dan bahkan sebelumnya beliau juga menjadi DPR RI dari Komisi 11 Komisi 6 dan Komisi 7 beliau sebelumnya juga menjadi pengusaha artinya ketika Bapak Ibu dan seluruh audiens ini ingin mendengarkan paparan-paparan tentang perekonomian tidak ada yang lebih tepat selain beliau dan selamat juga kepada beliau yang mendapatkan banyak sekali award dan terakhir selamat juga Pak Erlangga atas awardnya sebagai pembina olahraga terbaik tahun 2020 dari Pak Presiden pada hari olahraga nasional kemarin tidak berlama-lama karena tentunya kami dan seluruh peserta audiens tidak sabar untuk menengarkan paparan dari Pak Erlangga dan waktu serta tempat kami persilahkan terima kasih Pak Luhut Binsar Panjaitan Dewan Penasehat saya yang kami amati Ketua Umum Kadin Ketua Umum Asosiasi Emiten Pak Iwan Lukminto ini orang Solo nih Pak Luhut Pak Menko ini Solo Connection Pak disini Pak kemudian ada Pak Ketua Umum Apindo Pak Haryadi kebetulan Solo juga nih Pak dan Ketua Umum Bahlil Ketua Umum HIPMI pengganti Bahlil Pak Mamin Pak Rosan terima kasih ini Satgas dalam kebijakan publik untuk mengawal daripada cipta kerja Pertama Pertama pemulihan ekonomi kalau kita lihat di tahun 2021 kita melihat bahwa Indonesia memang dibandingkan negara lain kontraksinya minus 5,32 di kuartal kedua dan sebentar lagi akan ada result pertengahan pertengah tanggal 10 bulan depan itu result daripada Q3 dan disini berbagai kompromis sudah melihat kita akan ada tetap minus di kuartal ketiga tetapi diharapkan Q4 kita masuk bisa minus 1 sampai positif 0,4 dalam forecast dan di tahun 2021 berbagai lembaga sudah melihat bahwa kita adalah positif sekitar 5 persen 4,5 sampai 5 persen dan ini kalau kita lihat memang berbagai negara termasuk beberapa negara di Asia Malaysia misalnya di Q2 turunnya minus 17,1 kontraksi Q3 juga diperkirakan minus kemudian demikian pula Singapura minus 12 Q3 nya juga minus minus 7 diperkirakan India bahkan lebih dalam lagi minus 23 dan 11,25 nah tentu kita berharap bahwa di tahun 2021 ini mulai daripada pemulihan ekonomi terutama tentu apabila kita bisa mendapatkan akses terhadap vaksin yang memang sudah direncanakan dan Pak Menko Marinvest baru dari China untuk memastikan bahwa akses terhadap global vaksin baik yang dari China maupun berbasis daripada UAE dan dari AstraZeneca bisa masuk pada waktunya kemudian kalau kita lihat secara global memang kalau kita lihat dari bulan April sampai dengan terhadap di bulan September Oktober ini seluruhnya trendnya ke arah positif dan uncertainty juga sudah menurun dan Indonesia seperti negara lain masuk dalam fase pemulihan kita bisa lihat dalam indeks saham berbagai negara dari 24 Maret sampai 16 Oktober hampir seluruhnya berada dalam jalur positif jadi kalau dibandingkan krisis pandemik yang lalu ataupun dibandingkan krisis moneter di 2008 kemudian di 98 ini capital market recovery-nya relatif lebih cepat dan di beberapa negara dibandingkan Januari itu juga mereka sudah lebih tinggi sehingga kita berharap recovery V-shape ini akan terlihat kita juga lihat dari Global Manufaktur Index PMI di beberapa kawasan yaitu di dunia sudah di atas 50 52,3 kemudian di negara maju dan negara berkembang dan ASEAN yang masih di bawah 48,3 kemarin Indonesia sempat naik di atas 50 tapi karena ada rem lagi sehingga kita turun lagi ke 47,2 harapannya ini kita bisa naik lagi seperti Vietnam Filipina India itu sudah dan China sudah berada dalam jalur di atas 50 kemudian kalau kita lihat IHSG IHSG sudah di atas 5.000 dan ini sudah dari tanggal 24 Maret yang lalu yang sempat turun ke 3.900 sudah masuk lagi di jalur 5.000 kembali dan kalau kita lihat secara Maret sampai Oktober relatif sudah naik walaupun secara berbasis dari Januari masih di bawah minus 18 tapi kalau kita lihat dari segi rupiah juga sudah stabil dan fit rating sudah mengonformasi rating kita adalah stable outlook atau triple B pada tanggal 10 Agustus yang lalu dan ini merupakan salah satu daripada yang mendorong keyakinan kita nah kalau kita lihat dari perusahaan-perusahaan emiten yang asosiasinya berkumpul tadi saya dengar ketawanya lepas karena memang 63% masih untung di semester 1 2020 dan kemudian kita lihat jumlah perusahaan yang merugi ada sekitar 105 perusahaan atau mungkin dari itu sekitar 25% dan perusahaan yang laba diharapkan bisa menjadi mempunyai daya tahan terhadap perekonomian nasional karena perusahaan-perusahaan tersebut adalah leader di bidangnya masing-masing kemudian pemerintah mengeluarkan kemarin Perfes 82 terkait dengan pemulihan ekonomi dan untuk penanggulangan COVID penanganan COVID itu pemerintah mengeluarkan paket sebesar 695,2 triliun dan temanya adalah 6 yang di sebelah kanan dan ini program dilanjutkan di 2021 sebesar 356,5 triliun sektor kesehatannya adalah 87,5 triliun kemudian untuk tahun depan 25,4 untuk perlindungan sosial tahun ini 203,9 triliun tahun depan 110,2 triliun insentif usaha 120,6 tahun depan 20,4 UMKM tahun ini 123,4 tahun depan 28,8 triliun untuk korporasi 53,57 dan tahun depan 14,9 dukungan melalui sektoral dan Pemda sebesar 106 tahun depan meningkat menjadi 136,7 triliun nah program yang dilakukan pemerintah di sektor ekonomi tentu akan ada manfaatnya apabila untuk memerangi COVID dilakukan yaitu dengan konsisten memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak di samping itu pemerintah juga terus melakukan testing ke masyarakat tracing kepada temuan positif dan treatment kepada setiap kasus dan pemerintah juga sudah menyiapkan PR Pres 99 untuk petajalan dan pelaksanaan vaksinasi nah kemudian dukungan dunia usaha dalam program pemulihan ekonomi terdiri dari insentif perpajakan subsidi UMKM penempatan dana untuk kredit UMKM dan padat karya penjaminan UMKM panpres produktif yang ini diberikan pada UMKM kemudian pembiayaan kepada korporasi penjaminan kredit dan PMN kepada BUMN ditambah lagi terkait dengan subsidi gaji kepada sektor masyarakat ataupun kepada pekerja sebesar 2,4 juta kemudian tambahan subsidi bunga kur sudah diberikan kepada 8,22 juta debitur bagi debitnya adalah 199,39 triliun kemudian untuk angsuran pokok yang ditunda itu sebesar 1,46 debitur atau 44 triliun kemudian juga diberikan perpanjangan waktu kepada 1,45 juta debitur dengan baki debit 43,78 triliun nah kalau kita lihat penempatan dana di Himbara ini sudah ditingkatkan dari 30 triliun menjadi 47,5 triliun dan berdasarkan data Himbara perusahaan yang sudah memanfaatkan adalah leverage-nya hampir 3 kali yaitu 160,59 triliun kemudian untuk penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah ini 14 triliun realisasi yang dijaksalurkan 14,76 tentu ini kita berharap bahwa leverage-nya juga bisa 3 kali kemudian di Bank Syariah ditempatkan 3 triliun realisasi 1,33 nah kemudian sektor yang masih agak lambat yaitu yang penjaminan 100 triliun nah ini sektornya adalah para wisata elektronik otomotif furniture tekstil sektor lain nah ini untuk ekspansi di kredit modal kerja antara 10 miliar sampai 1 triliun dimana beberapa penjaminan sudah dilakukan kemudian kalau kita lihat restrukturisasi perbankan data yang ada yang sudah di UMKM sudah 12,5 juta debitur senilai 567 triliun kemudian non-UMKM 808 triliun dan totalnya 1,376 triliun nah realisasinya ini adalah potensinya realisasinya adalah 360 triliun non-UMKM 544 triliun dan totalnya ada 7,5 debitur atau 904,3 triliun nah ini berdasarkan data perbankan sedangkan yang terkait dengan perusahaan pembiayaan yang restrukturisasi senilai 175,2 triliun atau 4,73 demikian pula dengan lembaga keuangan mikro ada 26,4 miliar dan bank wakaf mikro adalah 4,5 untuk pengusaha pengusaha UMKM pengusaha AEI yang dimaksud kredit mikro ini di bawah 10 juta rupiah nah kemudian terkait dengan program untuk kita dorong adalah sesudah menjelang nanti tahun depan kita melakukan riset agar pertumbuhan ekonomi dari terkontraksi menjadi normal atau masuk jalur positif dimana ini dilakukan dengan akselerasi di digitalisasi baik itu UMKM di teknologi keuangan dan juga terkait dengan teknologi terbarukan ini yang sangat didorong oleh berbagai negara salah satu tentu dengan yang sekarang banyak dilakukan adalah menggunakan solar panel dan kemudian juga tentu dalam posisi riset ini keberadaan undang-undang kita kerja sangat waktunya sangat tepat karena ini sangat diperlukan untuk transformasi secara struktural nah ini tentu digitalisasi kemudian kebutuhan pekerja masa mendatang perubahan preferensi konsumen ini menjadi suatu hal yang diperlukan untuk ke depan dan kita juga pada saat sekarang terjadi trade war antara China dan Amerika tentu diharapkan potensi untuk kebijakan China plus one ataupun investasi yang dilakukan di China mereka memerlukan negara lain agar supply ke negara Amerika misalnya bisa mendapatkan fasilitas yang di China dikenakan biaya masuk 25% di negara lain diharapkan bisa tidak dikenakan sehingga mempunyai daya saing lebih tinggi nah peluang-peluang inilah yang perlu direkam dan diambil oleh Indonesia saya ingin menyampaikan bahwa undang-undang cipta kerja yang baru saja diketok di DPR ini orientasinya adalah penciptaan lapangan kerja dengan kita ketahui bersama setiap tahun ada 6,9 juta masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja kemudian ada angkatan kerja baru 2,9 sampai 3 juta kemudian yang korban daripada PHK atau dirumahkan selama pandemi COVID-19 adalah 3,5 juta sehingga setiap tahun butuh 13 juta nah inilah yang harus diisi agar mereka bisa menjadi wira swasta ataupun pengusaha dimana untuk menjadi UMKM dipermudah dimana mereka hanya cukup melakukan pendaftaran kemudian yang kedua untuk membentuk PT tidak dibatasi dengan modal 50 juta tetapi sudah modal berapapun bisa seperti di Singapura saja bisa membuat one dollar company jadi ini kemudahan-kemudahan yang diberikan termasuk untuk membuat kooperasi cukup 9 orang kemudian juga masalah obesitas atau hiperregulasi juga di streamline sehingga dengan demikian apa yang Indonesia dianggap negara paling ruwet di dunia berdasarkan survei yang dilakukan soal buah lembaga di Belanda maka ini kehadiran dari Cipta Kerja diharapkan bisa memperbaiki ekosistem investasi perizinan berusaha iklim ketenaga kerjaan support untuk UMKM dorongan research kemudian kehadiran land bank dengan kehadiran bank tanah ini diharapkan reform agraria bisa berjalan dan negara hadir memiliki tanah sehingga tanah tersebut bisa digunakan untuk masyarakat dalam pembagian sertifikat maupun untuk kegiatan yang berbasis infrastruktur demikian pula terkait dengan kawasan ekonomi terkait dengan investasi pemerintah pusat dan PSN dan di dalam investasi pemerintah pusat itu diperkenalkan sebuah lembaga baru yang dikenal di negara-negara lain seperti contohnya adalah Tema Sek di Singapura mereka asetnya adalah 313 miliar kemudian Singapura punya dua yang satunya adalah GIC asetnya adalah 440 miliar kemudian Malaysia punya khasanah yang asetnya 37 miliar kemudian juga Turki pun memiliki yang namanya Turki Wealth Fund itu besarnya 222 miliar demikian pula Mesir besarnya 12 miliar Tunisia 3 miliar kemudian Rusia juga punya 13 miliar dan juga India pun ada besarnya 4 miliar Nah arahan Bapak Presiden kita juga menyiapkan Indonesia Otoritas Investasi Indonesia atau Indonesia Investment Authority dimana ini modal awalnya nanti disiapkan sebesar 5 bilion ataupun 75 triliun nah ini diharapkan bisa menjadi penarik bagi investasi dan tentunya pengelola aset pemerintah ini nanti sebagiannya juga akan masuk di capital market dan juga ini bisa mengundang investment fund dari negara lain apakah itu dari UAE apa itu kemarin bicara dengan pemerintah di Jepang dan juga dari negara-negara lain termasuk Amerika demikian yang saya ingin sharing terima kasih dan atas optimisme daripada asosiasi MITEN KADIN HIPMI dan APINDO kami mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Menko Perekonomian kita ini yang biasa lagi kena konstruksi ekonomi kalau mendengar paparan dan peseran dari Pak Menko Perekonomian jadi tambah semat kita para pelaku ekonomi terima kasih banyak Pak Menko Pak Menko Perekonomian dan juga Pak Menko Maritim dan Bidang Investasi izin untuk kita akan mendengarkan dari audiens dari Dubes Indonesia yang ada di China dan Dubes Indonesia yang di Vietnam untuk juga memberikan pandangan tentang bagaimana kondisi perekonomian yang ada di sana dan bagaimana kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia izin Pak Menko untuk Dubes Pak Johari dan Pak Ibn Hadi untuk memberikan paparannya waktu dan kesempatan kami berikan silahkan Pak Johari dan Pak Ibn Hadi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore salam sejahtera saya masih berada di Provinsi Yunan karena setelah mendampingi Pak Menko Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut selamat sore Pak Menteri dan Pak Tarto juga Pak Iwan Setiawan Ketua Umum AI Pak Rosan Ketua Umum Kadin Pak Riyadi apa kabar Ketua Umum Apindo dan Ketua Umum HIPMI Pak Mardani saya masih berada di Yunan dan habis dari sini ke Sanghai ke Sandong dan ke Fujian untuk menindak lanjuti hasil-hasil yang dicapai di sini saya akan singkat saja yang pertama mungkin seperti sudah dituliskan di Kompas beberapa waktu yang lalu memang pada triwulan ketiga PDB dari Tiongkok itu mencatat pertumbuhan 4,9 jadi lebih cepat dari triwulan kedua itu sekitar 3,2 dan di triwulan pertama itu konstruksi 6,7 persen nah berada di kota-kota kecil di Yunan ini dan nanti di Syamen dan lain-lain itu memang sudah terasa geliat ekonomi di sini sudah mulai bergerak dan pemerintah juga sudah menentukan target-target PDB Tiongkok di triwulan ketiga itu sudah mencapai nyaris 11 triliun USD sedangkan FDI Tiongkok Januari sampai September itu sudah 107 miliar USD Mereka sampai September itu 78,88 miliar USD total ODI Tiongkok periode ini memang turun dibandingkan tahun lalu on year basis namun khusus untuk ODI di negara-negara BRI itu mengalami kenaikan sebesar 27,7% jadi sekitar 13 miliar nah total perdagangan luar negeri Tiongkok periode Januari sampai September itu di 3,45 triliun jadi naik 0,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu total ekspor itu mencapai 1,9 triliun sedangkan total impor itu 1,55 triliun jadi dari angka-angka tersebut kita melihat bahwa sudah ada pergerakan yang signifikan di Tiongkok satu yang menonjol di sini juga adalah digital economy jadi kita juga memanfaatkan ini untuk kerjasama baik untuk promosi maupun memasarkan produk-produk Indonesia itu juga kemudian terrefleksikan di volume perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok untuk periode Januari sampai Agustus ini data dari kepabeanan Tiongkok itu periode tersebut jadi 8 bulan itu di angka 48,7 miliar USD total nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok periode Januari sampai Agustus 23,3 miliar USD jadi ada kenaikan 6,4% ini luar biasa buat kita karena dalam situasi pandemi itu terefleksikan lalu total nilai import menurun dibanding tahun lalu sebesar 69% bukan menurun 11,8% tetapi defisitnya kemudian menurun 67,8% jadi total nilai import dari Tiongkok sekarang 25,4 kalau trend ini terus diharapkan by the end of this year itu kita akan mengalami defisit perdagangan yang signifikan menurunnya dibandingkan dengan tahun lalu kalau di bidang investasi realisasi sampai dengan Juli jadi semester satu itu saya kira naik 9% dibandingkan tahun lalu jadi sekarang totalnya 2,4 miliar saya kira seperti sudah disampaikan oleh Pak Menteri Maritim dan Investasi tadi luar biasa hasil pembicaraan ditencong di sini baik pada tingkat pemerintah maupun pada tingkat swasta khususnya dengan investor-investor yang akan meningkatkan investasinya di Indonesia maupun calon-calon investor baru itulah yang kita tindak lanjuti di Tiongkok kami juga berharap mudah-mudahan apa yang bisa kami kerjakan di KBRI tentunya kami akan lakukan dengan sebaik-baiknya juga dengan konsulat-konsulat kita yang ada di Guangzhou dan di Shanghai malah pada hari minggu yang lalu Pak Konjen kita telah berdagang di market platform di sini untuk mendagangkan produk-produk andalan Indonesia di sini kita sedang berbicara juga dengan beberapa marketplace yang leading di sini untuk berkolaborasi dengan Indonesia untuk memasarkan produk-produk Indonesia sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hangat dari Tiongkok ya terima kasih banyak Pak Jauhari atas paparan bagaimana kondisi yang ada di Tiongkok dan harapan kita kita baca informasi bahwa pertumbuhan ekonomi maaf saya lupa satu tadi satu juga vaksin vaksin itu kira sudah dibahas secara detail kemarin antara Pak Luhut dan Pak Menkes memang sejak bulan begitu diketahuinya ada research vaksin di sini kami diinstruksikan oleh Pak Menko maupun Bu Menlo dan Menteri Bu MN untuk segera melakukan pendekatan-pendekatan ke leading vaksin producer di sini dan saya kira hasilnya baik sekali seperti yang sudah dirilis oleh Menteri Kesehatan setelah kembali dari Tiongkok jadi ada optimism di situ terima kasih banyak Pak Dubas dan harapan dari para pelaku saya di Indonesia adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga di Cina yang positif itu bisa memberikan kontribusi yang positif secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi yang juga ada di Indonesia Pak Dubas terima kasih banyak atas paparannya dan pencerahannya untuk selanjutnya untuk Pak Dubas Indonesia yang di Vietnam Bapak Ibnuh Hadi kami persilahkan terima kasih Bapak Ibnuh Hadi sudah siap untuk memberikan paparannya kami persilahkan Bapak Ibnuh Hadi oke sambil oke ya kami persilahkan tip admin siap membantu untuk di-admit oke Pak Ibnuh Hadi kami persilahkan mungkin di-tes kalau audionya oke kami pikir semua audiens sangat siap mendengarkan paparan dari Pak Ibnuh Hadi kami persilahkan ya sepertinya ada kendala koneksi oke ya mohon maaf Famenko untuk menunggu sebentar karena dari Pak Ibnuh Hadi akan memberikan beberapa informasi yang penting dan mungkin bisa menginspirasi para pelaku saya yang ada di Indonesia terima kasih ya sambil menunggu koneksi dari Pak Dubes yang ada di Vietnam dari Pak Ibnuh Hadi mungkin dari para panelis dari tim yang ada di panelis memberikan diskusi kepada Pak Menko ini namanya era new normal biasanya banyak dinamika menuju era new normal seperti ini termasuk konektivitas biasanya izin untuk selanjutnya ya kalau misalnya juga ada pertanyaan untuk para duta besar misalnya karena kita lihat disini banyak sekali ada duta besar Indonesia untuk Malaysia Pak Hermono juga kita lihat ada di room selamat datang juga untuk Pak Dubes Indonesia yang di Singapura Pak Surya Pratomo kita kalau kemarin-kemarin lihat Pak Tommy ini lebih banyak di layar kaca biasanya siap izin Pak Dubes Vietnam Pak Ibnuh Hadi sudah siap untuk memaparkan oke berarti kita lanjutkan siap nah sudah sangat siap tidak sabar kita menunggu Pak Ibnuh Hadi untuk memberikan paparannya Pak Ibnuh Hadi waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Pak Surya Pratomo yang terhormat kepada Bapak Menko Maritim dan Yang terhormat Bapak Menko Perekonomian Bapak Ketua Tadim Hibmi dan lain sebagainya mungkin saya juga tidak mau mengambil banyak waktu Vietnam selalu dikenal sebagai pesaing Indonesia ada benarnya karena dalam beberapa faktor sektor perdagangan khususnya ekspor kita bersaing dalam menarik investasi kita juga bersaing kalau boleh dibilang bahwa Vietnam dalam menghadapi COVID-19 ini boleh dibilang memang cukup berhasil karena kasusnya hanya sekitar 1.100 bahkan basically sekarang sudah normal mungkin kelebihan dari Vietnam kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain adalah begitu kasusnya timbul dia langsung bisa melakukan isolasi sampai ke lockdown sehingga jumlahnya tidak banyak dan sekarang basically COVID-19 itu sudah berlalu sehingga kegiatan ekonomi sudah berjalan seperti normal kembali minus mobilitas manusia secara internasional pertumbuhan ekonomi Vietnam itu 9 bulan pertama ini telah mencapai 2,12% pada akhir tahun ini diperkirakan akan mencapai antara 2,8% sampai 3% jadi positif ini sebagai perbandingan saja kemudian apa yang bisa kita lihat dari Vietnam dari sudut ekonominya tadi saya melihat beberapa faktor yang mungkin perlu diperhatikan oleh Indonesia adalah pertama mengenai environment untuk menarik investasi atmosfer terhadap melakukan bisnis dan usaha dengan adanya undang-undang cipta kerja saya sangat mengharapkan bahwa Indonesia memiliki momentum untuk bisa mengejar ketinggalannya dan bahkan bisa melebihi apa yang telah dicapai oleh Vietnam di Vietnam sendiri so far FTA jumlah FTA yang mereka capai juga jumlahnya adalah 13 ini juga salah satu akses pasar yang saya lihat menjadi prioritas dari Vietnam mungkin Indonesia juga bisa melihat itu sebagai referensi tahun lalu CPTPP Trans Pacific Partnership telah berjalan tahun ini mulai bulan Agustus European Union dan dengan Vietnam itu sudah mulai berjalan dan akhir tahun ini RCP bersama-sama Indonesia juga akan mudah-mudahan akan digolkan sehingga dengan berbagai FTA ini merupakan akses pasar dan menjadi advantage Vietnam dalam memasarkan produk-produknya dan juga untuk menarik investasi asing itu dari sudut FTA namun di lain pihak walaupun Vietnam ini kita bisa anggap sebagai pesaing baik dalam hal produk maupun dalam investasi sebenarnya juga Vietnam merupakan mitra mitra bagi Indonesia karena Vietnam merupakan negara tujuan nomor 10 terbesar bagi ekspor Indonesia total trade kita antara Indonesia dengan Vietnam itu telah mencapai 9,1 miliar USD ekspor kita sekitar 5,6 5,7 miliar dan sisanya adalah impor berarti kita mengalami surplus nah ini hal yang cukup membanggakan dan komoditas utama yang masuk ke Vietnam ini adalah dua komoditas besar yang masing-masing nilainya sekitar 1 miliar USD pertama adalah otomotif dan spare parts dan kedua adalah batu barang kenapa batu barang karena banyak power power yang dibangun di Vietnam kenapa otomotif karena memang Vietnam ekonominya sedang booming sehingga kebutuhan terhadap otomotif terhadap kendaraan memang besar ini adalah pasar yang yang bagus sehingga saya mengharapkan komunitas-komunitas andalan seperti itu tetap juga didorong oleh pemerintah Indonesia dan bahkan diberikan fasilitas sehingga tetap kompetitif masuk bukan hanya ke Vietnam tapi juga ke pasar-pasar yang lain yang lain yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Vietnam ini memang mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5% sampai 7% nah ini Indonesia sementara rata-rata adalah 5% dalam 5 tahun terakhir semoga dengan adanya undang-undang cipta kerja dan dibarengi dengan komitmen yang tinggi baik dari pemerintah maupun dari para pelaku usaha tentunya kita juga bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi sehingga masyarakat Indonesia juga mendapatkan manfaat itu saja pesan dari saya sekian dan terima kasih Pak Dubes atas Pak Parang yang berjalan dengan Komisi Bustanda dan semoga pasal komisinya terima kasih yang bisa kita menaik utama kenapa kita berjalan 21 Bapak Ibu dan seluruh rekan-rekan audien semua kita terima kasih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada kita akan elaborasikan dan kita akan sampai kepada Pak Erlanda menjadi bagian elaborasi kejalan-kejalan kejalanan dan izin nanti semua materi akan kita sampaikan lewat email kepada yang kita lihat dan sejujurnya kita akan lihat statement dari Ketua Umum Apindo Bang Karyadi Sukamdani kepada Bang Karyadi kami persilakan terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati kami mewakili rekan-rekan dari organisasi pelaku usaha yaitu Kadin Apindo HIPMI dan Asosiasi Emiten Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan juga kepada Bapak Erlangga Hartarto yang telah menyampaikan paparannya dan juga pandangan untuk 2021 serta juga ucapan terima kasih kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk China Bapak Johari Otmangun dan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam Bapak Ibnu Hadi yang juga telah memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi di China dan Vietnam sehingga juga dapat menjadikan referensi untuk kita karena kedua negara tersebut juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lebih positif Bapak Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu sekalian kami mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang telah menyematkan diri untuk hadir di dalam acara webinar ini dan kita sama-sama berharap bahwa 2021 betul-betul adalah tahun kebangkitan kita tahun pemulihan kita menuju Indonesia yang lebih maju dan kekuatan ekonomi kita nantinya betul-betul dapat terwujud menjadi kekuatan ekonomi baru terima kasih Wabilahi Taufik Wadayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Aryan Bapak Ibu dan rekan-rekan audien semuanya semoga foto-foto positif seperti ini ini adalah menjadi sebuah langkah awal dan menjadi sebuah sebuah bagaimana kita semua bisa keluar dari kondisi pandemi COVID-19 ini kita selalu bisa berikan dengan tangan dan kita bisa berkotong royong untuk bisa menatap tahun 2021 yang lebih baik terima kasih demikian dari kami selanjutnya kami kembalikan kepada MC mohon maaf kosel kesalahan dan kekurangan di lewat kelinggaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Danang kami persilakan terima kasih 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 terima kasih